Setelah mengumpulkan donasi dari para guru, orang tua, murid, dan alumni SMP Satu Padang yang dilakukan sejak sebelum Ramadan, akhirnya donasi tersebut dapat disalurkan kepada 121 orang siswa kurang mampu dan 24 orang guru dan tenaga honorer SMP Satu Padang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meringankan beban siswa yang kurang mampu dan tenaga honorer dan merupakan bentuk kepedulian keluarga besar SMP Satu Padang. Sekolah akan memberikan bantuan berupa paket bahan pokok serta uang Rp300.000 persiswa dan Rp750.000 per guru atau pegawai honorer. Para guru dan pegawai honorer tidak menerima tunjangan hari raya sebagaimana guru pegawai negeri sipil menjelang lebaran. Maka bantuan yang diterima para tenaga honorer nantinya diharapkan bisa meringankan beban. Para alumnus dan orang tua murid turut mengapresiasi upaya sekolah dalam membantu siswa kurang mampu dan guru honorer dan berharap kegiatan ini bisa dilakukan secara konsisten. Kegiatan kita hari ini kita beri nama dengan gerakan spensa peduli yaitu bentuk kepedulian kita untuk anak-anak yang kurang mampu serta guru dan pegawai honor. Berapa total yang dihimpulkan? Untuk anak-anak kita, kita beri santunan sebanyak 121 orang dengan nominal Rp300.000 per anak. Kemudian untuk guru dan pegawai honor kita, kita beri santunan Rp750.000 per guru dan pegawai ditambah dengan paket sembako. Sehingga total santunan yang kita berikan hari ini sekitar Rp55.000.000. Kita ingin menunjukkan bahwa kita keluarga besar SMP Negeri Satu Padang ini memang peduli bahwa memang kita ya berbeda-beda. Ada yang memang orang tuanya berkunyah, tetapi sebagian tentu ada yang kurang. Maka kita ingin menunjukkan kepedulian itu dan juga kepada guru dan pegawai honor kita. Apalagi kan ya di saat mau lebaran ini guru-guru PNS dan pegawai terima THR kan. Nah sementara guru dan pegawai honor kita tidak terima THR. Nah itulah kita coba menggalang solidaritas supaya mereka juga turut bergembira. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan.